Terima kasih Selamat pagi Jumaat Tuhan Mari kita awali pagi kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Agar setiap langkah yang kita jejakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki Mari kita berdoa Bapak di surga pagi ini kami mohon kiranya Tuhan memberikan kepada kami konsentrasi yang baik Ketika kami membaca merenungkan firmanmu Sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan boleh kami mengerti Dan Tuhan memberikan kepada kami kemampuan, kekuatan untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari Ini kami anak-anakmu yang siap mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah GKI dalam karya Bacaan kita terambil dari Roma 12 ayat 6 Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah Seorang penulis Kristen yang berinisial HDF dalam sebuah renungannya menceritakan tentang Chesterton Demikian tulisannya Dalam bukunya yang mempesona, yaitu Ortodoksi Chesterton bercerita bagaimana ia meninggalkan apa yang dianggapnya sebagai iman Kristen Tetapi di kemudian hari, ia justru menemukan iman Kristen yang sejati Untuk mengilustrasikan perjalanan kerohaniannya Chesterton menguraikan situasi yang tidak masuk akal mengenai seorang yang menancapkan bendera kerajaan Inggris Di sebuah pulau asing Namun kemudian menyadari bahwa tempat itu tak lain adalah pantai Inggris Dibesarkan di sebuah gereja yang tidak bertumbuh Chesterton meninggalkan imannya yang dangkal Namun kemudian ia mulai meragukan ide-ide ateis yang telah membuatnya tidak percaya Lalu ia pun menemukan kebenaran yang dulu terabaikan olehnya Negara baru, itu tidak lain adalah rumahnya sendiri Pengalaman yang pernah dijalani oleh Chesterton bisa dialami oleh siapa saja Komunitas yang tidak mengajarkan iman Makna kehidupan, pengajaran yang benar dan berkualitas Menjadi ancaman bagi orang-orang yang ada di dalamnya Mereka akan merasakan kehampaan Kecenderungan yang mereka lakukan adalah apatis Egois, saling bertikai, meninggalkan komunitasnya Rasul Paulus dalam pengajarannya kepada Jumaat di Roma menyatakan Sebab, sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama Demikian juga kita Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain GKI merupakan rumah kita bersama Yang dipanggil untuk terus-menerus membarui dirinya Oleh karena itu, GKI wajib terus berkarya dalam kepelbagaian yang ada tanpa kehilangan jati dirinya Sebagai mitra Allah GKI terus menjalankan pengajaran secara mendalam dan benar Melakukan pelayanan serta kesaksian yang menghadirkan damai sejahtera Allah Setiap anggota Jumaat dan simpatisan GKI di segala lingkup Merasa terwadahi dan terlayani dengan baik Sehingga tidak ada satupun yang terhilang dan meninggalkan Tuhan Karya GKI tidak akan lekang oleh zaman sampai Tuhan datang Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Karena pagi ini kami boleh diingatkan Sebagai bagian dari keluarga besar GKI Kami seharusnya boleh membangun GKI menjadi satu wadah Dimana banyak orang mendengarkan firman Tuhan Banyak orang semakin paham akan firmanmu Banyak orang diubahkan kehidupannya menjadi semakin serupa dengan engkau Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia Mampukan kami mulai dari hari ini untuk berkarya di dalam rumah besar kami GKI Untuk mewartakan kerajaan Allah Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Tuhan memberkati Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus kami berdoa